Lagi aku bersama Arashya, jadi spesial ini banyak kecintaan di penyanyi di sini. Banyak ini pengajar Arashya untuk menyanyi barat, bagaimana sih Tasya? Apakah memang ada senang menyanyi juga? Memang sebelumnya dari minggu umur 2 tahun sih, kebetulan kan kalau dulu kan masih pandemia. Jadi kan jarang ya, ada panggung-panggung terus memasuki post-pandemi. Yang kayak, minggu itu masih pakai face shield gitu, itu udah mulai tuh. Arashya umur 2 tahun, dia udah mulai nyanyi, tapi masih nyanyi lagu ya. Lagu-lagu aku, kayak Anak Gimbala, Lidupi Anak Gimbal. Dan terus, pas umur 3 tahun, aku bersama temen-temen Mata Penyeciling, dan juga Arashya, kita sepertulahkan single juga, judulnya aku bisa nge-recycle lagu Aku Jangan Bungu. Nah itu mulai ada juga tuh dia tampil beberapa kali, terus sekarang sih karena udah kesekian kali. Jadi kayaknya dia udah lebih terbiasa. Kamu berarti mengikuti? Belum tau lah, masih umur 4 tahun juga kan. Sebenernya minat dan panatnya banyak banget. Dia suka nyanyi, dan umur 1 tahun udah bisa nyanyi gitu kan. Aku pun juga kaget gitu kan, umur 1 tahun bisa nyanyi. Terus akhirnya sekarang bikin beberapa lagu, beberapa single lagu anak. Pas apa aku, juga kayak mimpi yang terwujud banget buat aku. Karena kayak seneng aja dulu apa, penyanyi cilik. Terus sekarang bisa nyanyi bagi anakku, dan kita mulai tarikan lagu anak. Dan setelah itu, tapi Arashya juga kan seperti pas angin ya. Semua ketahui. Mungkin juga ada bakatnya ke background engineering gitu kan. Teknik mesin gitu kayak apa-apa. Mungkin jadi aku gak tau sih. Kedepannya dia loh. Arashya gimana masih bisa dilibatkan untuk memproduksi lagu-lagu anak? Mungkin di tengah jaman yang lagu anak kurang banget ya? Iya, aku memang udah jadi komitmen aku juga sih. Dan juga beberapa penyanyi, mantan penyanyi cilik yang lainnya. Untuk ya, kita selalu menyuarakan tuh. Save lagu anak, selamatkan lagu anak. Beberapa kali kita juga kolaborasi bareng. Untuk kayak bikin lagu, ataupun gak misalkan lagu-lagu dulu-dulu. Terus juga ikut meramaikan lah ya. Pabung-pabung musik anak di Indonesia. Dan kesempatan kali ini sangat spesial gitu. Karena aku bisa mengajak aku, Arashya. Jadi generasi alpha ya. Bukan generasi milenial ataupun generasi 90an lagi gitu. Itu yang bisa menyanyikan. Dan juga merasakan lagu-lagu anak yang berkualitas. Tapi Arashya pun bisa ikut menyanyikan lagu anak di Indonesia. Memang banyak sih tantangannya. Kadang-kadang kalau sekarang juga lagu anak ada sebenarnya. Tapi juga bersaing juga. Gak jangan tentang lagu-lagu dalam negeri. Kayak Baby Shark. Ada komponialan. Gimana caranya kita bisa melestarikan lagu anak di Indonesia sih? Tasha, menurut kamu kayak Indonesia lagi darurat lagu anak sih? Kayaknya udah jarang banget ya lagu untuk anak-anak. Udah dari lama udah berurat lagu anaknya. Tapi sekarang udah banyak kok teman-teman yang berkarya di dunia musik anak. Termasuk aku bersama Arashya. Ada juga teman-teman pemusik lainnya yang juga banyak lah yang memproduksi lagu-lagu anak. Jadi sebenarnya sih tergantung kita sebagai orang tua. Ataupun mungkin kakak-kakak, om tantenya, yang suka main sosmed ketika didekat sama anak kecil gitu ya. Coba seluruhkan lagu-lagu anak sehingga mereka hafalnya lagu-lagu anak. Karena pengasuh anak-anak. Terutama juga guru-guru. Sekarang banyak orang di Indonesia yang berkualitas lagu-lagu. Tapi Tasha sendiri maksudnya masih menyodorkan lagu-lagu anak ke anak sendiri kan? Mungkin seperti apa gitu contohnya lagu-lagu gitu? Iya anakku kan dua ya. Ada Arashya dan Shia Kanina, Shia Kanina dan Shia Kanina dan Shia Kanina. Memang kebanyakan lagu-lagu anak kayak lagu aku gitu. Itu cocok banget buat anak-anak balita dan juga anak-anak bayi. Karena namanya juga di ramanya juga bikin mereka ceria. Ada juga yang bikin mereka tenang. Jadi dicocokin aja sama aku aktivitas si kecil gitu untuk memberikan lagu anak. Ketika mau tidur mungkin aku janjikan, ambilkan bulanmu. Ketika lagi senang, ayo kawan-kawan berkundung gitu. Untuk Arashya juga kan dia kan agak itu ya, sebel sekolahan. Pokoknya kalau udah libur dia harusnya, libur telah tiba gitu. Dan sekarang lagu aku bersama Arashya juga sangat mengajak gitu. Ada lagu apa kabar, ada lagu ayo gosok gini. Jadi bisa ngajak anak-anak untuk bergosok gigi gitu. Dan nanti yang terbaru mau di launching hari ini lagunya judulnya transportasi umum. Jadi mengenangkan ke anak-anak Indonesia soal aparte sih transportasi umum dalam bus, kereta, kapal, dan pesawat. Anak-anak kamu gimana didengerin lagu kamu? Anak-anak kamu gimana? Anak-anak kamu gimana didengerin lagu kamu sendiri gitu? Lagu ibunya gitu didengarkan. Kalau Arashya sih udah tau ya. Jadi kemarin lucu deh, pas lagi, kita lagi dinersel, lagi diner buat acara ini. Kan memang ada, kalau masalah Lesti nyanyi lagu libur telah tiba gitu kan. Sementara aku masih nunggu giliran, jadi aku masih nunggu di mobil. Tapi ngedengeran ada yang nyanyi lagu libur telah tiba. Terus Arashya kayak, itu kan lagu mamah ya. Kok orang bisa tau sih lagu mamah? Jadi dia sendiri juga sebenernya taunya lagu mamah gitu. Dia gak tau bahwa mamahnya ini tuh legend loh gitu. Oke, cukup ya. Ini aja sih, pokoknya naturalnya anak-anak aja. Oke. Mungkin dari ucapan untuk Mentari TV? Selamat malam tahun untuk Mentari TV. Yang pertama, semoga selalu bisa menjadi wadah hiburan untuk anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.